Intro Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya dan memirsa kita akan kembali menghadirkan informasi-informasi dalam update malam dimana ratusan pembali apartemen Sipoa Group yang dikecewakan karena proyek pembangunan Royal Avatar World yang sumir geruduk kantor manajemen Sipoa pembeli yang telah menyetorkan uang pembayaran meminta uang mereka untuk dikembalikan oleh pengembang Situasi tegang terjadi antara pihak manajemen PT Sipoa dan ratusan warga yang datangi kantor pengembang PT Sipoa proyek Royal Avatar World ratusan pembeli yang merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan atas pembangunan proyek apartemen ini menuntut agar segera ada pengembalian uang yang telah dibayarkan pembeli hari ini juga oleh manajemen Pertama, banyak dari teman-teman amin proyek itu tidak ada pengembangan sama sekali nomor set Pembeli mengaku pembangunan apartemen yang sudah dipesan sejak tahun 2014 sampai saat ini tak jelas pengerjaannya Pihaknya meminta pada saat itu juga harus ada pengembalian 100% kerugian yang telah diderita oleh pembeli Mereka ini saat ini minta pengembalian dana dari pembelian apartemen yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya, tidak ada bangunannya sama sekali Mereka pesan mulai dari tahun 2014 sampai sekarang tidak ada bangunan satupun yang berdiri Tiang panjang pun cuma satu yang terpasang yang masuk itu pun sampai sekarang tidak dilanjutin Terus dari tawaran dari pihak meseloper tadi katanya untuk pengambilan seperti tadi tidak setuju atau tidak? Banyak teman yang tidak setuju sih Jadi kebanyakan mereka semua maunya kembali saat ini juga 100% Jadi gini, kita tadi ada ada manajemen bilang mau dibayar berjaga di tahap tahun sekian 2019-2020 Nah itu kita yang tidak mau, karena apa? Kita ini ibaratnya beli, beli kalau beli online ya Kita batal 14 hari, 14 hari pembatalan kita terimanya sudah sehari Nah ini kita kok selalu bertahun-tahun sudah tidak ada guna, tidak ada konversasi apa-apa Nah, tidak bisa banget, kita maunya hari ini selesai Sempat ada daus sodoran dari pihak manajemen untuk memberikan pengembalian pembayaran Yang akan dibayarkan selama beberapa hari pembayaran Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah pihak yang merasa dirugikan Dan meminta segera dibayarkan kerugian yang telah diderita atas proyek PT Sipowa ini Hingga Senin sore penyelesaian atas tuntutan dari ratusan pembeli terlihat masih tarik ulur dengan manajemen Terima kasih telah menonton!